Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, dalam perjalanan hidup, Allah SWT seringkali menunjukkan hidayah melalui berbagai cara dan perantara yang tak disangka-sangka Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengar kisah inspiratif dari seorang wanita yang menemukan Islam lewat cinta dan kasih sayang suaminya Inilah kisah Mualaf Fatimah Azahra, seorang wanita yang meraih cahaya Islam berkat perjalanan cintanya Perjalanan menuju Islam adalah perjalanan menuju cahaya dan kedamaian Bagi Fatimah Azahra, jalan menuju hidayah bukan hanya melalui pencarian pribadi, tapi juga lewat hubungan yang dipenuhi cinta dan ketulusan Kisah ini adalah bukti bahwa Allah Maha Pengasih dan selalu memberikan petunjuk bagi hambanya yang dikehendaki Mari kita simak kisah indah perjalanan Fatimah Azahra menuju Islam, yang penuh hikmah dan menggetarkan hati Judul, Fatimah Azahra, kisah cinta dan cahaya hidayah yang menyatu dalam Islam Fatimah Azahra, yang nama lahirnya adalah Efriliano Fianti, memiliki cerita perjalanan hidup yang luar biasa dalam menemukan kedamaian melalui Islam Perempuan asal Gresik ini, yang lahir pada 21 April 1979, melalui perjalanan penuh liku dan pencarian panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslimah Sebuah keputusan yang tidak hanya dilandasi cinta, tetapi juga didasari pemahaman dan pencarian akan arti hidup sejati Ketertarikan Fatimah terhadap Islam telah tumbuh sejak ia masih kecil Meski ia dibesarkan dalam keluarga non-muslim yang kuat dalam keyakinan mereka, ia seringkali terpesona ketika menyaksikan teman-temannya menjalankan ibadah Melihat mereka sholat tarawih, berpuasa di bulan Ramadan, dan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam di hatinya Di balik ketertarikannya itu, ada pula rasa takut yang membatasi langkahnya untuk mengenal Islam lebih dalam, terutama karena kekhawatiran akan melukai perasaan orang tuanya Saat dewasa, berbagai ujian hidup mulai mewarnai jalan hidup Fatimah Ia merasakan berbagai tekanan dan kebingungan terkait tujuan hidupnya, apalagi ketika harus menghadapi berbagai masalah keluarga yang tak kunjung usai Di tengah kekalutan itu, Allah mempertemukan Fatimah dengan sosok laki-laki bernama Diki Zulkarnain, seorang pria muslim asal Bogor yang telah ia kenal selama lebih dari 22 tahun Diki, yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, menjadi pelipur lara bagi Fatimah Kelembutan dan kepribadian Diki yang penuh kasih membuat Fatimah merasa menemukan penyeimbang dalam hidupnya Perlahan, cinta mereka pun berkembang hingga menuju pernikahan Fatimah pun merasa nyaman memiliki pendamping hidup yang tidak hanya mencintainya tetapi juga menjadi pemandu dalam kehidupan beragama Namun, meskipun ia telah menikahi seorang muslim, Fatimah belum siap untuk berpindah keyakinan Ada perasaan cemas dan ragu yang terus menghantuinya, sehingga ia hanya bisa menyimpan ketertarikan terhadap Islam dalam hatinya Seiring waktu, Fatimah tetap membuka hatinya untuk lebih mendalami Islam, terutama saat ia menyadari pentingnya nilai-nilai keislaman dalam membimbing anak-anaknya Fatimah menginginkan agar ketiga anaknya, yakni Ahmad Muntohar, Muhammad Rizki, dan Ahmad Yusuf, mengenal Islam sejak dini Baginya, keputusan untuk membawa anak-anaknya dalam agama Islam adalah langkah awal yang penting Dengan tekad dan dukungan dari suaminya, ketiga anaknya pun memeluk Islam sejak masih kecil Fatimah percaya bahwa bekal keislaman yang ia berikan pada anak-anaknya akan membantu mereka menemukan jalan hidup yang benar Namun, keinginan untuk benar-benar memeluk Islam masih bergejolak dalam dirinya Di tengah proses pencarian yang semakin intens, ia bertemu dengan sahabat dekat Suaminya, Muhammad Aris Alwi Aris adalah sosok yang banyak memberikan nasihat kepada Fatimah, menuntunnya untuk lebih mendalami agama dengan hati yang tulus Perlahan, nasihat dan dorongan dari suaminya serta Aris mulai membuatnya merasa yakin bahwa Islam adalah jalan hidup yang akan memberinya kedamaian sejati Pada bulan April 2021, Fatimah mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan pengurus pesantren Mualaf Indonesia Dompet Duafa Pemulia Dede dengan hati yang tenang dan penuh keikhlasan Momen tersebut adalah titik balik yang sangat berharga bagi Fatimah Nama Fatimah Azahra yang ia pilih menjadi simbol cinta dan hidayah yang menyatu dalam dirinya Nama ini diambil dari sosok putri Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam kesalahan dan keteguhan iman Serta penuh kelembutan dan kasih sayang Pasca bersyahadat, Fatimah menjalani pembinaan mukim di pesantren Mualaf Pemulia Dede untuk memperkuat pemahaman agamanya Di sana, ia tidak hanya belajar tentang cara salat dan membaca Al-Quran Tetapi juga mendalami makna dan ajaran Islam dengan lebih baik Pembinaan ini menjadi perjalanan spiritual yang mendalam bagi Fatimah Yang merasa semakin kuat dalam keimanannya Setiap ibadah yang ia jalani semakin meneguhkan keyakinannya bahwa ia telah memilih jalan hidup yang benar Selain itu, Fatimah juga merasakan banyak keajaiban dalam hidupnya sejak memeluk Islam Salah satu momen yang sangat berkesan adalah ketika ia melihat perkembangan positif pada anaknya yang mengidap autisme Anak yang sejak kecil kesulitan dalam berkomunikasi dan bersosialisasi itu mulai menunjukkan kemajuan signifikan setelah diajarkan mengaji Di usia lima tahun, anaknya mulai lancar membaca ayat-ayat Al-Quran Hal ini membuat Fatimah sangat terharu Karena bersamaan dengan kelancaran mengaji, kondisi autisme anaknya pun mulai membaik secara perlahan Pengalaman ini semakin meyakinkan Fatimah bahwa Islam membawa keberkahan dan ketenangan bagi dirinya dan keluarganya Ia merasa bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman hidup, tetapi juga memberikan ketenangan dan kesehatan bagi keluarganya Keajaiban ini membuat Fatimah semakin teguh untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam Di sisi lain, Fatimah dan suaminya juga mendapat kesempatan dari pemulia dede untuk memulai usaha kuliner yang dikelola bersama sebagai sumber rezeki Bisnis ini bukan hanya menjadi mata pencaharian, tetapi juga wadah bagi mereka untuk bersedekah dan membantu sesama Setiap keuntungan yang mereka peroleh dianggap sebagai berkah dan rezeki halal yang datang dari Allah SWT Usaha ini juga menjadi sarana bagi Fatimah untuk lebih dekat dengan komunitas muslim dan memperkuat tali silaturahmi dengan sesama Dalam setiap langkahnya, Fatimah berusaha untuk selalu memegang teguh ajaran Islam Ia menjalani kehidupan sebagai muslimah dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan Menghadapi setiap cobaan hidup dengan hati yang tenang dan keyakinan bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya Melalui perjalanan panjang dan pengalaman hidupnya, Fatimah memahami bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi sebuah cara hidup yang membawa kebahagiaan sejati Hingga kini, Fatimah terus berusaha menjadi seorang muslimah yang taat dan mengajarkan anak-anaknya untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam Setiap tantangan yang ia hadapi ia pandang sebagai ujian dari Allah untuk memperkuat iman dan takwanya Baginya, keputusannya untuk memeluk Islam adalah anugerah terbesar yang telah Allah berikan Dan ia akan menjaga cahaya iman itu dengan sepenuh hati hingga akhir hayat Fatimah Azhara kini hidup dalam damai, mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuh jiwa Ia memahami bahwa Islam adalah jalan yang penuh berkah dan membawa kedamaian yang Hakiki, setiap sujudnya, setiap doa yang ia panjatkan, adalah bukti rasa syukur atas hidayah yang telah diberikan Allah Fatimah yakin, bahwa dengan iman yang kokoh dan cinta yang tulus kepada Allah Ia akan terus berjalan di atas jalan yang lurus hingga bertemu kembali dengan sang pencipta Perjalanan ini adalah bukti bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja Tanpa mengenal batas usia, latar belakang, atau pengalaman Fatimah Azhara adalah contoh nyata bahwa cinta sejati adalah cinta yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Dan bahwa Islam adalah cahaya yang menerangi setiap langkah hidup Memberikan arah dan kekuatan untuk menghadapi dunia dengan penuh ketenangan dan keyakinan Demikianlah perjalanan spiritual dari seorang mu'alaf Fatimah Azhara Kisah Fatimah Azhara mengajarkan kepada kita bahwa hidayah bisa datang kapan saja, melalui siapa saja Cinta yang sejati akan selalu membawa kebaikan dan mendekatkan pada jalan Allah Sebagai mana yang dialami Fatimah, cinta suami yang tulus menjadi wasilah perantara hidayah yang menuntunnya kepada Islam Inilah bukti bahwa Islam mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan kebahagiaan yang sejati Semoga kisah inspiratif Fatimah Azhara ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua Bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT yang bisa datang dalam berbagai cara Bagi kita yang telah diberikan hidayah, mari kita jaga dengan baik dan istiqomah di jalannya Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa Terima kasih sudah menonton